Intro Bupati Pangkep Muhammad Yusra Nalogau menjemput kepulangan Jama'ah Haji di Asrama Haji, Sudiang, Khamis 11 Agustus 2022. Emi El menyampaikan seluruh Jama'ah Haji Kabupaten Pangkep kembali ke tanah air dengan selamat. Emi El pun memerintahkan kepada tenaga medis untuk terus memantau kondisi kesehatan Jama'ah Haji Kabupaten Pangkep pas kepulang dari melaksanakan ibadah di Mekah dan Madinah. Jadi alhamdulillah khusus untuk pelotar Kabupaten Pangkep ada 93 orang dan hari ini mereka semua datang dengan kondisi selamat dan yang paling pasti mereka itu dalam kondisi yang sehat dan alfiat. Ini adalah suatu kesukuran kami dari pemerintah Kondisi Pangkep agar kita punya masyarakat yang kita doakan berangkat jumlahnya sekian dan kita mengharapkan jumlahnya juga sama pada saat berangkat. Dan alhamdulillah di Kondisi Pangkep tidak ada yang tidak kembali ke tanah air. Walaupun kemarin pampuran dari itib berbimbing haji yang ada di buka bahwa ada salah satu masyarakat kita yang sakit tapi alhamdulillah tetap bisa ikut dalam jibadah haji yang kemarin. Dan saya mengharapkan kepada seluruh kemarin tenaga kesehatan khususnya yang ada di puskes emas di Kabupaten Pangkep ini tetap untuk mengecek kondisi jemaah haji yang baru saja pulang dari Madinah. Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Samungin mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar. Jemaah haji Kabupaten Pangkep lanjutnya terbagi dalam dua kelompok terbang. Ia juga menyebut saat ini semangat masyarakat untuk daftar haji sangat besar. Setiap hari, Seksi PHO Kemenak Pangkep menerima pendaftaran hingga delapan orang. Penyelenggaran haji tahun ini alhamdulillah luar biasa cukup lancar, aman, tertib dan semuanya bisa masalah yang timbul bisa sudah selesai. Alhamdulillah. Untuk pangkep ada dua pemberangkatan di keloter 12 dan keloter 16. Pada hari ini sudah tiba keloter 16 dan lebih dulu keloter 12 sudah sampai di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah. Untuk keloter 16 ini, untuk pangkep ada 92 jemaah yang sebenarnya 93. Cuma ada satu orang yang ditanazulkan di keloter 11 kemarin karena kondisi sedikit sakit beliau. Sehingga dikembalikan secepatnya dari Saudi ke Indonesia ini dan sudah tiba di rumahnya alhamdulillah. Alhamdulillah setelah pandemi ini sedikit melandai, semangat masyarakat untuk mendaftar kembali bersemangat. Tidak sama kemarin waktu dua tahun terakhir ini memang di seksi PHO ini dipantuk sangat jarang sekali yang datang mendaftar. Ya mungkin karena taraumah atau apa dan sebagainya sehingga kurang. Tapi sekarang ini sudah kembali, bersemangat kembali. Ya sudah hampir rata-rata kami terima pendaftaran 5 sampai 8 orang satu hari. Ya setelah ini masyarakat melihat bahwa sudah ada yang berangkat. Ya sehingga kembali bersemangat untuk mendaftarkan dirinya memiliki ibadah haji. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!